Intro Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial telegram pada Sabtu 19 Agustus 2023 Dalam rekaman tersebut memperlihatkan pertempuran yang mendegangkan di wilayah Novosilovskoye Diketahui pasukan Ukraina dari OMB ke-32 memutuskan untuk merotasi personal mereka secara tidak sengaja di tengah hari Pasukan pengintai dari tentara tingkat 1 tidak menerima itu dan langsung menyerang titik tembak musuh Seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah titik pertahanan angkatan bersenjata Ukraina dipura-pura endakan pasukan Rusia Selain itu, selama perang berlangsung, Rusia juga melaporkan setiap menyerang titik tembak musuh Selain itu, selama perang berlangsung, Rusia juga melaporkan setiap menyerang titik tembak musuh Secara total, 461 pesawat Ukraina termasuk 246 helikopter, 5.831 kenderaan udara tak berawak dan 431 sistem rudal anti-pesawat Ukraina telah dihancurkan Sementara dari Kubu Kiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis, 460 pasukan Rusia tewas dalam sehari terakhir Sehingga total 256.510 prajurit Rusia di eliminer sejak awal konflik hingga hari ke-542 Terima kasih telah menonton!